Mantan Perdana Menteri Inggris, Tom Blair menyambangi Indonesia sejak Kamis kemarin 19 April 2024. Dalam lawatannya itu, dia berkunjung ke berbagai tempat termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan, yang juga Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto, ke dan ke Kementerian Kominfo. Menteri Kominfo Budi Ari menjelaskan Tom Blair membahas tiga isu, mulai dari data centar, konektivitas, dan digital ID. Budi menjelaskan identitas digital jadi hal yang penting dan perlu diperhatikan, sebab ini memegang peranan penting untuk digitalisasi sebuah negara. Sementara itu terkait Starlink, pihaknya juga menyampaikan kekhawatiran terkait kedolatan data dan keamanan. Budi menegaskan Indonesia punya hak untuk mengatur kedaulatannya sendiri. Tom Blair Institute akan membuat studi terkait ketiga hal itu. Dalam pertemuan itu, Blair juga menyampaikan kekhawatiran soal generatif ID. Budi menjelaskan, pihaknya juga meminta framework regulasi terkait teknologi tersebut yang bisa diterapkan di Indonesia. Sejauh ini belum ada aturan terkait AI, Indonesia baru menerbitkan surat hadaran untuk etika pengguna AI di dalam negeri.